Hai Hai hari ini aku mau sharing tutorial cara kirim uang dari Indonesia ke luar negeri dengan cepat murah aman dan biaya transklinya murah banget selain itu kalian juga bisa lakukan transklinya dari rumah aja pakai HP jadi nggak perlu ngantri-ngantri ke bank lagi ini penting banget untuk dilakukan di masa pandemi seperti sekarang ini so langsung kita mulai jadi kenalkan dulu nama Kutsem aku sedang menempuh pendidikan S2 di Bangkok Thailand dan salah satu tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa yang kuliah di luar negeri seperti aku ini adalah menemukan solusi untuk mengirimkan uang dari Indonesia ke tempat tinggalku ini dengan cepat mudah dan aman dan aku yakin bukan cuma mahasiswa aja tapi mungkin orang-orang yang kerja di luar negeri atau orang-orang yang biasa bayar supplier mereka yang ada di luar negeri ini biasanya importer terus mungkin buat kalian juga yang butuh untuk mengirimkan uang untuk teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian yang ada di luar negeri atau mungkin expat yang tinggal di Indonesia dan butuh mengirimkan uangnya dari negara Indonesia ke negara asalnya jika kalian salah satu orang yang butuh solusi ini atau mungkin kalian tahu teman atau saudara kalian yang juga butuh solusi ini tonton video ini sampai habis nah di video ini aku akan kasih tiga opsi terbaik ya tiga dan aku akan buat perbandingannya jadi kalian bisa nilai sendiri nanti kira-kira mana yang lebih cepat mudah dan aman dan aku akan buat contoh kasusnya aku sendiri jadi misalnya nih uang Thailand aku atau uang bat udah hampir habis dan aku butuh uang setara 13 juta rupiah deh buat dikirimkan ke rekening aku di Thailand ini pastinya nanti masuknya dalam bentuk bat ya kira-kira opsi apa yang bisa aku lakukan yang pertama adalah transfer via bank lokal yang kedua beli uang bat dari teman Indonesia yang kerja di Thailand yang ketiga adalah menggunakan aplikasi seperti transvest Oke kita buat perbandingannya sekarang yang pertama adalah transfer via bank lokal nah ini opsi terbaik kalau aku lagi enggak pegang rupiah sama sekali jadi aku akan minta tolong keluarga aku yang di Indonesia untuk kirim uangnya ke rekening Thailand aku kita pakai contoh bank BCA jadi untuk opsi ini keluarga aku harus langsung ke bank BCA terdekat dan ini aku kurang sarankan uang dilakukan di masa pandemi kayak gini ya dan mereka juga harus ikut-ikutan ngantri harus ngisi komprimittance lagi terus harus setor uangnya senilai 13 juta ke rekening telan aku sebenarnya ini bisa dilakukan secara online tapi untuk yang punya rekening BCA bisnis saja ini aku yakin enggak semua orang punya terus biayanya berapa untuk melakukan transaksi pengiriman uang dari Indonesia ke luar negeri melalui uang BCA dibutuhkan biaya telek sebesar Rp 50.000 terus juga biaya full amount sebesar Rp 25 ini sekitar Rp 360.000 jadi total biayanya sekitar Rp 410.000 untuk kecepatan pengiriman 3-4 hari dan kalau kalian butuh yang lebih cepat misalnya satu hari ada fitur yang namanya value today itu harus nambah lagi sekitar Rp 30.000 jadi totalnya adalah Rp 440.000 lalu cara gue yang bisa aku lakukan adalah membeli uang baht dari teman-teman asal Indonesia yang kerja di Thailand nah ini adalah opsi yang bisa kalian lakukan kalau kalian sudah cukup lama tinggal di suatu tempat dan sudah punya banyak teman Indonesia yang kerja di tempat tersebut untuk opsi ini aku bisa minta tolong keluarga aku atau aku sendiri untuk mengirimkan uang sebesar Rp 13.000.000 duluan ke rekening bank lokal Indonesia mereka lalu mereka akan mengirimkan uang dalam bentuk baht ke rekening bank lokal Thailand cara ini sebenarnya cukup mudah terus cepat juga transaksinya bisa selesai saat itu juga tapi ada kekurangannya yang pertama adalah mereka nggak selalu sedia setiap saat jadi ini bisa bisa dilakukan kalau lagi sama-sama butuh aja kalau mereka lagi butuh rupiah dan aku lagi butuh bank terus yang kedua kursus ini sesuka hati mereka jadi bisa mahal bisa murah nggak pasti yang ketiga adalah nggak ada jaminan mereka pasti mengirimkan uangnya ke kita jadi bisa aja mereka habis terima duit rupiah lari atau nggak kirim balik entah hilang kemana gitu ya lalu cara yang ketiga adalah menggunakan aplikasi seperti transvest nah ini adalah opsi favorit aku ya karena aku atau keluarga aku bisa langsung mengirimkan uang sebesar Rp 13.000.000 melalui aplikasi ini langsung ke rekening bank di Thailand aku nih keren banget sih aplikasinya juga penggunaannya mudah banget terus biayanya yang murah banget jadi ke Thailand itu cuman Rp 79.000 flat terus uangnya juga bisa sampai satu juga jadi kayak real-time transaction dan yang terpenting ini paling penting nih aplikasi ini 100% aman digunakan karena sudah dapat lisensi langsung dari Bank Indonesia sebagai fund transfer institution dan juga diawasi langsung oleh PPATK PPATK itu adalah pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan jadi dengan aplikasi ini kita nggak perlu lagi ngantri-ngantri ke bank kayak zaman dahulu gitu jadi tinggal download aplikasinya aja di App Store atau Google Play Store hari juga aku bakal kasih tutorial singkat cara menggunakan aplikasi ini mudah banget caranya dan cuman tiga step kita mulai sekarang Oke cara yang pertama adalah registrasi jadi kalian bisa langsung registrasi dengan email dan password kalian kayak gini terus waktu registrasi jangan lupa masukkan referral code-nya SEM biar kalian bisa dapat gratis fee untuk transaksi pertama ingat SHEM ini referral code-nya ya buat dapetin gratis fee untuk transaksi pertama yang kedua adalah melakukan layanan pengiriman uangnya langsung oke jadi setelah akun kalian terverifikasi kalian bisa langsung transaksi ini aku contohin ya karena aku tinggal di Thailand jadi aku pakai contoh cara kirim uang ke Thailand misalnya aku mau mengirimkan uang sejumlah 13 juta rupiah nah ini kalian bisa lihat kursnya berapa dan sudah otomatis di convert ke mata uang ban kalian juga bisa lihat fee-nya berapa jadi untuk Thailand itu fee-nya flat 79.000 rupiah jadi mau kirim satu juta atau 500 juta fee-nya akan tetap sama 79.000 rupiah kurang banget dan kalau kalian pakai referral code-nya yaitu SEM fee untuk transaksinya bisa gratis kayak gini nih lalu kalian juga bisa lihat berapa lama uangnya akan sampai ke rekening bank Thailand aku cepet banget ini bisa sampai saat itu juga jadi real-time transaction gitu oke oh iya kalau kalian ingin tahu berapa fee untuk transfer ke negara yang ingin kalian tuju kalian bisa tulis di komen aku akan bantu cek buat kalian karena ada banyak banget lebih dari 50 negara step yang ketiga adalah melakukan pembayaran nah di langkah ini kalian tinggal lanjutkan prosesnya dengan isi data data penerima transfer tujuan pengiriman uang serta sumber dananya dari mana dan pilih cara pembayaran melalui bank lokal Indonesia yang tersedia oh iya kalau transaksinya sudah selesai datanya akan tersimpan otomatis jadi nggak perlu bolak-balik misi data gitu ya dan transaksinya cepet banget mungkin nggak sampai dua menit sebagai tambahan jadi di transvest ini juga ada fitur yang namanya B2B cross border solution atau transvest business jadi kalau di aplikasi tadi kan aplikasinya mengirimkan uang dari individu ke individu lain atau bisnis nah kalau transvest business itu perusahaan bisa mengirimkan uang juga ke perusahaan lain atau individu lain yang ada di luar negeri jadi sekarang perusahaan-perusahaan juga bisa pakai transvest lalu apa kelebihannya untuk bisnis yang pertama adalah nggak perlu ribet ke bank yang kedua nggak perlu ribet isi form lagi terus yang ketiga transaction fee nya murah banget kalau di bank biasanya biayanya itu 25 dolar per transaksi belum kalau kolumen transaksinya besar itu biaya transaksinya lebih besar lagi dan masih ada biaya materai nah kalau di transvest itu biaya transaksinya flat fee bahkan lebih murah daripada transaction fee yang ada di aplikasi jadi mau kirim 100 juta atau 100 miliar biaya transaksinya akan tetap sama jadi ini murah banget dan sangat menuntungan buat importer ataupun ke bisnis dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini hidup jadi semakin lebih mudah jadi hanya dengan satu aplikasi dan beberapa klik kita bisa langsung kirim uang ke luar negeri tanpa harus nantri ke bank, tanpa harus repot-repot ngisi formulir dan uangnya juga nggak langsung sampai belum lagi kita harus merasakan diri untuk keluar rumah di masa pandemi kayak sekarang ini dan aplikasinya dapat digunakan kapanpun dimanapun dan bisa transaksi walaupun di hari libur tapi nyampe duitnya itu tergantung sama negara masing-masing ya dan yang kerennya juga ada CS yang langsung melayani kalian via WhatsApp nah ini mudah banget, membantu banget jadi segitu dulu video hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua kalian juga komen dong, biasanya kalian kirim uang ke luar negeri itu buat apa dan pakai cara apa biar aku juga tau mungkin ada cara-cara lain yang juga cepat mudah dan aman untuk dilakukan so, see you in the next video, ciao! meresikokan diri kita untuk keluar rumah di masa pandemika belum lagi kita harus meresikokan diri belum lagi yaaah yaaah yaaah